Contoh, ada tabrakan antara mobil angkot dengan motor. Nah pengendara angkot ini yang meninggal. Pengendara motor, itu ganjil nggak? Luar biasa nggak? Janggal, iya. Janggal, janggal. Nah, ketika ada kabar tersebut, dari satu orang datang nggak? Nah, ngabarin bahwa di Bogor kejadian lho. Ada angkot yang tabrakan sama motor, tapi supir angkot yang mati. Kira-kira mendengar kabar itu, langsung percaya nggak? Pasti nggak langsung percaya dulu sih, karena sesuatu yang janggal. Janggal, apalagi baru sudah seseorang. Ini tentang yakin ya, berarti belum. Datang lagi ada dua orang, mengabarkan yang sama. Sama. Sama, dua orang. Mengabarkan tentang kejadian tersebut. Itu kira-kira yang tadinya. Belum yakin. Keduanya gimana tuh? Ya, mulai ada keyakinan sih. Mulai ada keyakinan. Mulai ada. Mulai ada keyakinan. Karena, wah, ada dua. Yang pertama ngasih tau A. Iya. Ada orang kedua ngasih tau A juga nih. Gitu kan? Wah, siapa tau bener nih ya. Iya. Walaupun aneh, ternyata datang ketemu Pak RT. Pak RT, dari mana Pak RT? Saya dari Bogor. Tanya, betul nggak tadi di Bogor itu ada kejadian itu? Kata Pak RT, betul. Betul. Ada kejadian seperti itu. Tabrakan mobil dan angkot. Mobil yang supirnya mati. Yang motornya nggak. Laman. Datang Pak RT. Kabar Pak RT itu gimana setelah ada kabar Pak RT? Semakin yakin. Semakin yakin apa baru yakin? Tadi kan belum yakin. Jadi yakin. Jadi yakin. Ya, jadi yakin. Yakin. Jadi yakin. Jadi yakin. Nah, udah Pak RT, tambah lagi nih. Pak RW. Ngebarin yang sama. Sama. Pak Lurah. Bahkan ngumumin. Bahwa kejadian di Bogor. Blah, 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 blah. Ini aneh gitu kan. Nah, gimana posisinya? Semakin yakin sih. Yakin. Semakin yakin. Nah, itu tentang yakin ya. Udah yakin Pak RT, Pak Lurah menggabarkan tuh yakin tuh. Pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah. Kata Bini. Kata Bini udah punya Bini belum? Udah. Dari mana? Dari tadi. Ada kabar gitu. Tentang tabrakan, wah aneh. Tapi bener sih. Kata Pak RT, kata Pak Lurah. Masih yakin. Kata istri. Masa. Gak mungkin lah. Gak mungkin lah masa gitu. Kira-kira meragukan yang mana. Ya, tetap yakin ya? Tetap yakin? Tetap yakin. Tetap yakin. Datang anak. Bohong itu Pak. Tetap yakin apa berubah? Tetap yakin. Tetap yakin. Tetap yakin ya. Kuat ya. Kuat. Sorenya, nyetrek TV. Channel TV. Pas lagi channel TV dibuka, ternyata disitu ada Bupati, Gubernur, ya sama Menteri. Ya. Mengabarkan. Berita tersebut. Bahwa, kabar yang beredar, rame di masyarakat, itu hoak. hoak. Bagaimana? Ya, ya, ya. Bagaimana? Nah. Bagaimana? Setelah? Bupati, Gubernur, dan jajarannya, di televisi, bahwa kabar yang tadi berkembang di masyarakat, itu hoak. Bohong. Bohong. Mana? Nah. Karena tidak ada bukti kan? Ini baru katanya-katanya kan? Live call-nya tadi sampai baru peluang. Uji keyakinan. Tadi udah yakin. Ya. Sekarang, tadi nggak ubah kan? Tadi nggak ubah. Istri ya ma'anah. Tadi nggak ubah. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah mendengar pernyataan dari para petinggi, ini kan pasti harusnya valid nih. Gitu. Yang mana, informasi si petinggi ini kan pasti langsung juga tahu dari lapangan. Sementara tadi itu, orang-orang itu juga tahu dari lapangan nih. Iya. Gitu. Tapi kita nggak ngeliat dengan mata kepala sendiri nih. Gimana tuh? Nah, pasti goyang sih. Karena informasinya dari pusat hoax, yakin kita harus ngikut pusat. Langsung hancur keyakinannya. Kan? Langsung hancur keyakinannya. berarti posisi yakin itu masih rentan. Dalam meyakini sesuatu, tanpa ada upaya dan ikhtiar merokobah dengan mujahadah sampai musyahadah itu rentan. Banyak-banyak orang yang ketika kata Allah, intan surullahu jansurkum, intan surullahu jansurkum, wa yisabit akdamakum. Kita padahal yakin, itu kalam Allah. Tapi kenapa? Ketika Allah mengatakan, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah yang akan menolong. Maka, ya. Sementara, dalam muslim, banyak orang yang kebanyakan penikmat dalam agama, bukan pejuang. Ketika ada kurban, tiap bulan haji, rame berbondong-bondong datang. Tapi ketika agamanya, pengajian di kampung-kampung tidak ada, ngusola mau hancur, mereka pernah diam. Nah, otomatis, apalagi tentang doa dan janji Allah. Jika engkau menolong agama Allah, aku akan yang, Allah akan tolong kalian. Jika engkau bertakwa, aku akan kasih jalan keluar. Nah, ini, kebanyakan orang, yakin tapi, apa iya? Yakinnya setengah-setengah? Apa iya. Oh, masih apa iya? Apa mungkin? Kondisi, kondisinya seperti tadi. Harusnya, naikkan level-nya sampai Ainul yakin. Bagaimana? Harusnya, si A.A. tadi, setelah mendengar dari Pak R. TPRW, yakin, lalu ditimpah lagi hoa, otomatis jatuh, jangan diam. Ambil kendaraan, selusuri. Keteng-keteng? Itulah Toriko. Iya. Perjalanan. Pastiin. 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 Sampai-sampai tujuan. Oke. Disitulah, la maksudah ilallah. Tidak ada yang dituju, kecuali Allah. Dan berarti, ketika yakin tadi, menelusuri tentang apa yang diyakini, tidak ada yang diyakini, kecuali tujuan tadi, sampai, harus sampai ke tujuan. Oke. ketika sampai ke tujuan, baru terlihat, banyak polisi, banyak orang. Ada apa nih Pak? Kejadian tadi, kemarin, kejadian tabrakan mobil, dengan motor. Nah, bagaimana setelah melihat, rombongan orang-orang yang sedang, berjajar, mengerumuni, ada polisi, lalu ditanya lagi ada apa nih, ini ada yang tabrakan, bagaimana keyakinannya? Ya. Yang tadi sudah hancur itu. Itu kan, setelah nonton TV ya, kan goyang nih. Akhirnya penasaran kan? Harus. Jalan kan? Ke lokasi kan? Ke TKP kan? Harus. Begitu melihat, oh, ya kan benar nih, memang ada kecelakaan nih. Gitu. Cuma kita mastiin lagi nih, apakah si pemotornya selamat, dan si supirnya mati, atau tidak. Gitu kan? Ya. Itu tahapan berikutnya. Oh. RTII Kandang Embe Sekali colek, pasti melek RTII Kandang Embe Kosek centong, uangnya masuk kantong RTII Kandang Embe Doa anak yatim Pasti manjur RTII Kandang Embe Cepat ijak Hajat pasti terkabung Jangan gundah Jangan gelisah Jangan muruh Jangan sedih Jangan ngeluh Jangan jengkelan Jangan manjeng jengkel Kepan jeng jengkel Jangan bawa Jangan sepewet Jangan jembrut Dan jangan mikir Jangan komen